selamat datang di channel belajar bentar sekarang kita akan membahas mengenai grup fitur style yang berada pada tab format dan yang kalian lihat disini disini terdapat style untuk digunakan pada gambar dimana style ini sudah berada pada settingan windows jadi kalian tinggal memilihnya apa yang kalian suka dan tentunya disini ada pilihan yang lainnya yang kalian bisa sesuaikan keinginan kalian dan yang berikutnya adalah fitur border atau garis gambar dimana disini terdapat tema color atau warna dari tema yang berada pada windows dan dibawahnya adalah standar color atau warna standar dan yang disini terdapat no outline atau tidak ada garis jadi jika kalian ingin memilih tidak ada garis kalian bisa langsung memilih no outline dan disini terdapat more outline color atau warna garis luar dan disini tentunya pemilihan warnanya lebih banyak dimana disini ada standar dan custom dan tentunya disini ada transparansi atau transparan dan kalian bisa memilihnya kita lihat disini dan kita klik ok disini warnanya ramai transparan dan kita klik ok dan kita klik ok dan kalian lihat disini dan kalian lihat disini jika kalian memilih transparansi atau transparansi atau transparan semakin besar nilainya maka transparannya akan terlihat lebih nyata dimana kalian lihat disini kita pilih 95% atau 94% dan kita klik ok maka warna tersebut tidak akan terlihat karena transparan atau tidak terlihat dan yang kalian perlu ketahui adalah jika warna transparan ini berlaku untuk seluruh warna jadi jika kalian memilih warna biru seperti ini dan dengan transparan 10% atau jika kalian memilih transparan dengan 90% dan jika kalian memilih picture border maka nilai transparan itu akan mengikuti jadi jika kalian sudah memilih nilai transparan dan kalian ingin menampakkan warnanya mau tidak mau kalian harus memilih more outline color dan men-setting transparansinya lagi seperti ini baru warna tersebut akan tampak lagi dan yang berikutnya adalah white atau bright garis dimana disini yang paling kecil adalah 1 per 4 point dan yang paling besar adalah 6 point tentunya disini ada settingan lagi more outline dan disini terdapat format picture yang tidak akan kita bahas dan yang berikutnya adalah dash dimana disini jika kalian menggunakan picture style maka dash tersebut tidak akan berefek ataupun terlihat kita lihat disini tidak terjadi apa-apa tapi jika kita tidak menggunakan picture style seperti ini kita reset gambarnya dan kita beri picture border dan kita kasih white dan sekarang kita pilih dash maka garis putus-putus itu akan terlihat terima kasih terima kasih terima kasih atas dukungan Anda